MNC Peduli menyalurkan bantuan berupa pupuk dan pakan ikan dari hasil biokonversi sampah organik kepada komunitas binaan Yayasan KDM di Jati Sampurna, Bekasi, Jawa Barat sebagai upaya dalam mengurangi volume sampah yang akan masuk ke tempat pembuangan akhir. Pupuk dan pakan ikan yang disalurkan ini merupakan kegiatan MNC Peduli dari hasil olahan program biokonversi sampah organik dari sisa makanan yang berada di kawasan Komplek Perkantoran MNC Center Kebun Sirih, Jakarta, Pusat. Dengan adanya kolaborasi ini harapannya kita juga bisa raise awareness tentang masih adanya kebutuhan untuk kita semua bisa berkontribusi mengurangi food waste kita masing-masing tapi pada saat yang bersamaan juga bisa lebih baik mengolah-melah sampah kita organik dan anorganik gitu ya. Selain itu dengan adanya bantuan dari emersi peduli Yayasan KDM juga dapat memanfaatkannya untuk mengembangkan pertanian integratif yang melibatkan anak usia muda. Selain budidaya ikan lele dan ubi jalar, pihaknya juga turut serta mengolah magot menggunakan sampah organik sejalan dengan program MNC Peduli. Jadi pelatihan kerjanya yang praktis adalah mereka melakukan budidaya, ubi jalar, kemudian juga ternak lele dan juga di sana kita ada mengolah magot gitu dengan menggunakan sampah-sampah organik yang kita peroleh sendiri gitu. Makanan ternaknya menjadi makanan lele, nah lelenya itu bisa kita jual dan kalau pupuknya bisa kita jadiin pupuk ubi jalar. Terbukti dengan mengolah sampah organik ternyata menghasilkan nilai tambah yang dipergunakan demi kesejahteraan masyarakat. Dari Bekasi Jawa Barat, Rian Rahman, Ainews melaporkan.